Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau menanam anggur jenis Catmon Sopi ya Dan ini adalah bibit anggur yang sudah tinggi ya Ini tingginya sekitar 1,4 meter Ya jadi kenapa hari ini saya mau kasih tutorial bagaimana cara menanam bibit anggur yang sudah tinggi ya Karena untuk bibit anggur yang sudah tinggi seperti ini Tentu saja kita harus pikirkan juga untuk pegangannya ya Karena untuk bibit anggur yang sudah tinggi seperti ini Tidak mungkin kita hanya tanam saja Tapi kita harus juga berikan pegangan Agar bisa berdiri tegak walaupun keanginan atau hujan angin ini turun ya Jadi alasan saya menanam anggur jenis Catmon Sopi ini seperti ini ya Ini adalah kunjungan saya ke tempat teman saya, senior saya ya Baji Bisri dimana anggur Catmon Sopi beliau sudah 3 kali berbuah ya Usianya sekarang 1 tahun dan buahnya sangat mantep sekali ya Besar-besar dan lonjong ya Inilah alasan terbesar saya kenapa saya nambah koleksi lagi jenis Catmon Sopi ini Karena saya memang lebih suka anggur-anggur yang genja Dan juga buahnya ini mantep ya Ya untuk media tanamnya ini sudah saya siapkan Ini adalah sekam padi yang lapuk ya Karena sedang tidak ada sekam bakar Karena hujan terus jadi jarang ada sekam bakar ya Jadi ini sekam padi yang telah lapuk ya Ini sekam lapuknya ini 3 Kemudian tanahnya ini setengah bagian Kemudian untuk pupuk kandangnya juga setengah bagian Jadi pupuk kandangnya juga yang telah di fermentasi Ya untuk sekam lapuk ini Saya dapat dari tempat teman saya Yang berternak ayam ya Dan ini umurnya sudah lama sekali dan sudah sangat lapuk ya Ini bagus sekali untuk media tanam Ya kemudian kita siram juga media yang ada di polybag Tujuannya ini agar medianya ngeset pada saat kita buka Jadi jangan sampai media kering Kita biarkan kemudian polybagnya kita buka ya Ini jangan takutnya nanti terjadi pecak media Dan juga bisa terjadi rusak perakarannya Kemudian tinggal kita bikin lubang seperti ini Jadi untuk medianya sendiri ini diisi 3 per 4 bagian saja Kita bikin lubangnya ya di tengah seperti ini Untuk kedalamannya ini bisa kita ngikutin polybagnya dulu Nanti setelah 1 atau 2 minggu ke depan Baru kita tambahkan media lagi ya Ya sementara kita tanam segini dulu Jadi kita ngepasin polybagnya ya Tinggi polybag ya maksudnya Dan nanti kita timpa sampai disini Jadi sementara kita tanam Ikutin polybag dulu Setelah 1 sampai 2 minggu nanti Bisa kita tambahkan lagi media tanamnya Setelah ukurannya dirasa pas untuk kedalamannya Tinggal kita sobek saja Polybagnya Saat kita sudah menyiram polybagnya tadi ya Dengan air Ini jangan khawatir terjadi pecak media ya Ini pasti untuk medianya sudah nge-set ya Tinggal kita sobek saja seperti ini Ini pasti untuk perakarannya sudah banyak ya Karena ini sudah tinggi ya Ini mungkin umur Dari crafting ini sudah lebih dari 2 sampai 3 bulanan Karena saya dapat bibitnya sudah tinggi dan mantep ya Jadi untuk bibit ini Mau tinggi segini Ataupun pendek 30 cm pun ini sebenarnya gak masalah teman-teman ya Jadi ini Untuk bibit ini Tidak ngaruh Harus yang sudah tinggi Ini juga enggak Jadi untuk bibit ini Saran saya memang Yang wajib atau yang paling utama adalah Perakarannya harus sudah banyak Dan juga daunnya tua Jadi mau 5 daun, 6 daun, 7 daun Itu gak masalah Yang penting tadi ya Ini adalah masalah perakaran yang banyak Kemudian Daun yang tua Sehingga Untuk memaksimalkan Untuk penanamannya Sehingga nanti perakarannya Juga Cepat banyak Ya tinggal Setelah dimasukkan Tinggal kita Padat-padatkan seperti ini Bagian Pinggirnya Tinggal kita padat-padatkan Dan Kita Timpa Secara rata Jadi dengan kita Menyiapkan medianya Kemudian kita tanam seperti ini Ini gak ribet Teman-teman ya Jadi tinggal kita Lubangi medianya Terus kita Buka polybagnya Tinggal kita masukin Bibitnya Jadi untuk Cara menanam Bibit anggur Versi saya ini Menurut saya Gak ribet-ribet banget Teman-teman ya Jadi kita Jadi kita Tidak harus Menimpa terus medianya Tapi kita yang bikin Lubang Di tengah-tengah medianya Kemudian Nanti Bibitnya Tinggal kita masukin Jadi ini Saya tanam Segini dulu Nanti saya timpa Sampai segini lagi Ini saya timpa Nanti saja Satu minggu ke depan ya Jadi kita timpa Ini Nanti akan Perakarannya Akan semakin banyak Ya ini Kemudian Tinggal kita Bikinkan Pegangan ya Agar Kuat Saat terkena Angin ya Untuk pegangannya Atau Lajur ke atasnya Ini saya gunakan Ini ya Ini adalah Tali jemuran Atau tali tambang Ini nanti Jadinya seperti ini ya Ini contoh saja Ini saya gunakan Tali juga Tali tambang Jadi biar kokoh ya Ada pegangannya Untuk merambat ke atas ya Ini juga sama Yang sebelah sini Ini malah menggunakan Tambang yang kecil ya Jadi dengan kita Membuat Rambatan ke atas Ini nanti Tidak akan Tidak akan Goyang Atau lepas Pada saat Terjadi Angin ya Ya kalau sudah besar Seperti ini Sudah tidak perlu pegangan ya Jadi ini di awal-awal Tanam saja Ini saya kasih tunjuk Ada anggur juga yang lagi Berbuah ya Walaupun masih kecil Ini biar teman-teman Lebih semangat lagi Untuk menanam anggur Karena menanam anggur ini Insya Allah berbuahnya cepat Asal perawatannya ini Bagus dan rajin Ini sudah saya Bikinkan pegangan Atau rampatan ke atas ya Dengan Tali tadi Ini saya ikatkan di Polybagnya Kemudian Saya ikatkan ke Kayu yang Di atas ya Ya jadi nanti ini Saya bikin sistem Para-para saja Jadi nanti Sekundernya saya arahin Ke sebelah sana Teman-teman ya Ini Memaksimalkan tempat yang Sangat Sempit ya Jadi tampilannya Seperti ini sekarang Jadi tidak diikat Tapi Saya lingkar-lingkarkan saja Ke tambangnya Yang ke atas ya Jadi tidak perlu diikat-ikat Seperti ini Sudah cukup ya Ya jadi Saya ikatkan di Pegangan Planter bagnya Kemudian Yang ke atas Saya ikatkan Ke kayu Begini saja Sudah cukup Dan sederhana Insya Allah Kalaupun ada Angin yang besar Ini tidak akan lepas Untuk pohonnya Jadi akan Tetap Berdiri kokok Seperti ini Kemudian tinggal Kita siram saja Yang banyak Ini ada Siraman ya Ini ada 5 liter air Saya siramkan saja Kesemuanya Sampai habis Kemedia ini ya Sekaligus nanti kita Cek untuk Porosivitasnya Karena kalau di Planter bag Atau di pot Ini memang Diusahakan media tanamnya Memang harus poros ya Seperti ini ya Ini saya ulang lagi Untuk sekam lapuknya Tiga Tanahnya Satu Kemudian Kupuk kandangnya Setengah bagian Jadi bisa menggunakan Sekam bakar Bisa menggunakan sekam lapuk Ini sama saja Atau dicampur Keduanya juga Boleh Silahkan teman-teman Yang penting Medianya Poros ya Karena memang Kalau kita tanam Di pot Atau Planter bag Ini memang Medianya Bagusnya memang Yang poros ya Sehingga tidak terjadi Genangan Pada saat disiram ya Nah biasanya Kalau terjadi Genangan Kalau kebanyakan tanah Biasanya Saat disiram Tergenang ya Ini biasanya Membuat busuk akar ya Jadi kurang bagus Dengan media Poros seperti ini Ini pada saat kita siram Airnya Akan langsung Mengalir ke bawah ya Ya kita cek saja Apakah sudah poros Medianya Dan benar sekali Airnya mengalir Dengan sangat cepat ya Ini membuktikan Bahwa Media tanam Yang saya gunakan Ini Sudah poros Ya mungkin Videonya Sampai disini dulu Teman-teman ya Terima kasih Sudah Mengikuti saya Menanam Pohon Anggur Atau bibit anggur Jenis Ketmon Sopi Dengan ukuran Yang sudah tinggi ya Jadi begitulah Cara saya Menanam bibit anggur Yang ukurannya Sudah tinggi Ya sampai disini dulu Videonya semoga Bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Burwakerto Jawa Tengah Dari saya ID